Mas kita mau mulai. Kenapa yang KM? Si IS ini. Kita gak mulai. Pak Bersana masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami disini masih bersama Mas Reza Indre. Jadi kita akan tanya, tadi Ibu Desi, kepala korong ini sempat mengatakan ada yang melihat IS ini mesti kembali ke kampung halaman ya Pak Bersana. Mas, kembali ke kampung halaman itu kan normal ya? Karena belum bisa ditangkap. Ibit G.A.D. saja bilang kok narapidana pulang ke kampung kok. Itu kata Ibit G.A.D. Itu kata Ibit G.A.D. Dan ternyata hari ini kenyataannya begitu. Karena masih belum tertangkap, dia pulang. Pada saat dia pulang orang kenal sebagai seorang residivist, jadi tersangka, punya stigma negatif. Bagaimana itu psikologi masyarakat di situ? Ibit G.A.D. pernah lewat lirik lagunya menceritakan hal itu. Seorang mantan narapidana yang katakanlah sudah bertobat, ingin kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Hari ini tertolak. Kenapa? Karena masyarakat masih terhantui dan memberikan stigma seluruh negatif kepada mantan narapidana. Seolah-olah orang yang sudah pernah berbuat pidana tidak akan pernah bisa membersihkan dosanya dan tinggal menunggu sampai masuk neraka. Itu yang menyebabkan mantan narapidana akhirnya terhasut, terpancing untuk kembali melakukan perbuatan pidana. ekspresi keputus asaan atau karena semua ruang sudah tertutup. Tidak ada tempat lagi bagi dia untuk hidup. Kalau saya ingin mengatakan begini. Ada baiknya barangkali Polrik kirim ultimatum. Bikin pernyataan, ingatkan IS bahwa Anda ini rawan menjadi sasaran amuk massa. Jadi kami berikan waktu satu minggu kepada saudara untuk melapor ke kepolisian terdekat. Sehingga kami bisa amankan saudara, proses hukum bisa berjalan, dan siapa tahu bahwa Anda menyerahkan diri akan menjadi pertimbangan hakim. Oh itu bisa dilakukan ya? Bisa. Mungkin ponis bersalah, tetapi hakim akan mempertimbangkan orang ini kooperatif, dia menyerahkan diri, itu bisa dianggap sebagai hal yang meringankan. Mungkin seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau dalam waktu satu minggu Anda tidak kunjung menyerahkan diri, maka kami akan menggunakan cara-cara yang lebih tegas untuk menangkap saudara. Oke, jadi itu bisa dilakukan lebih ke polisi ya? Kirim lewat Metro TV, lewat media sosial, mudah-mudahan tertangkap di handphone IS kalau dia betul-betul tersangkap laku, dan itu akan membuat dia berpikir ulang. Bahwa ternyata masih ada jendela yang sedikit terbuka dalam waktu satu minggu agar saya tidak menjadi sasaran amuk masa, dan bagi saya untuk menjadi proses hukum yang mungkin prospek positif ke depannya. Tapi lewat satu minggu lain lagi ceritanya. Oke, ada kemudian psikologis yang sampai begitu pesan psikologisnya ke IS ini ya? Nah, sama seperti yang disampaikan Mas Rezatade Jason, kalau seandainya ada terpidana atau orang yang diduga menjadi tersangkap, jadi sangat berat untuk kembali ke masyarakat. Saya mau tanya ke Budesi. Budesi, Ibu sebagai kepala korong dalam diskusi yang ada di kalangan masyarakat, bagaimana pada saat ada nanti potensi IS ini, kalau seandainya sudah selesai menjalani hukumannya nanti akan kembali, bagaimana Bu di sana? Ya, paling kita sebagai masyarakat terkait keluarga, kalau di sini kan ada nilai mama gitu ya, ya mungkin kita akan membimbing lebih menekatkan tersangka ini untuk menjadi anak yang lebih baik lagi gitu. Jangan sampai kita mengucilkan dia, sebenarnya kan dia itu butuh perhatian gitu dari kita semua. Kita sebagai masyarakat, keluarga yang terkait di sini itu harus memberikan suatu perhatian gitu. Jangan sampai dia melakukan sesuatu hal yang sama lagi, dengan dorongan semangat atau bimbingan agama, kedekatan secara emosionalnya. Baik, tidak akan dikucilkan begitu ya ketika nanti dihukum dan selesai menjalani hukuman, tapi justru dirangkul oleh masyarakat setempat. Terima kasih Ibu Desi atas waktunya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Saya mau ke Mas Riza lagi, kalau gitu. Mas, ini untuk menyimpulkan yang tadi, bisa saja kan, misalnya pihak polisian atau pihak keamanan setempat itu mengirim semacam tanda kutip ultimatum, begitu seperti yang tadi Mas Riza bilang. Tapi kalau begini, dari keadaan yang sekarang, situasi yang sekarang, Anda melihat berarti masih ada ketidakjeraan ya, yang dialami oleh IS. Kita berasumsi IS betul-betul tersangka pelaku ya, padahal menurut saya tadi di segmen paling awal saya pertanyakan, dua alat buktinya apa sih? Belum ada ya? Jangan-jangan dia pergi sekarang dari kampung halaman karena takut, karena tidak melakukan, tapi karena sudah di stigma, masyarakat sudah marah dan seterusnya, dia pilih untuk menyelamatkan diri, mungkin juga seperti itu. Tetapi, maaf, apapun itu, saya pikir IS memang sudah sepatutnya untuk menyerahkan diri, terlepas apakah dia melakukan atau tidak melakukan, dia harus menyerahkan diri. Itu kesempatan bagi dia untuk membuktikan apakah dia memang melakukan, pidana yang disangkakan atau tidak. Itu satu. Yang kedua, cobalah setelah ini Metro TV kontak otoritas pemasyarakatan KUM HAM setempat, dan kontak Babin Kamtip Mas setempat, terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap orang yang satu ini. Benarkah pemasyarakatan sudah melakukan assessment terhadap dia, dan bisa memastikan bahwa tingkat residivismnya rendah? Itu satu. Sementara kepada kepolisian setempat, tanyakan kepada mereka, seberapa jauh mereka melakukan pengawasan melekat terhadap mantan narapidana, terkait dengan kejahatan seksual. Dan narkoba ya. Kita tentu bersepakat, kejahatan seksual dan narkoba merupakan masalah serius, oleh karena itu Polri pun sepatutnya memberikan pengawasan lebih serius pula, terhadap mantan-mantan narapidana terkait dua hal itu. Ini perlu dilakukan termasuk dalam kasus yang satu ini. Mas Reza, sebegitu lemahnya kah undang-undang yang ada, sampai tidak ada efek jerat, berulang mas, kalau seandainya memang kita berasumsi benar IS adalah tersangka. Nah, faktanya dalam risk assessment untuk menakar seberapa jauh seorang narapidana akan mengulangi perbuatannya menjadi residivius, tidak ada sangkut buatnya dengan urusan peraturan perundang-undangan. Betul-betul yang ditakar adalah kondisi psikologis yang bersangkutan, agar komprehensif kondisi masyarakat tempat dia akan kembali, itu juga perlu ditakar, siap menerima atau tidak. Nah, jadi tidak ada urusan dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia sudah punya undang-undang terkait narkoba, sudah ada leg spesialis terkait kekerasan seksual, tapi ya lagi-lagi isu klasik implementasi di lapangan tetap selalu jadi pertanyaan. Baik, singkat saja terakhir, singkat saja mas, untuk pendampingan untuk keluarga korban seperti apa? Karena keluarga korban bahkan menuntut untuk dihukum mati untuk urusan KIS ini mas. Singkat saja mas. Sudah barang tentu tanpa menunggu proses hukum inkrah selesai, tetap harus negara hadir. Kementerian Sosial atau Dinasosial patut memberikan atensi. Otoritas Penegakan Hukum sebaiknya mencoba untuk meyakinkan keluarga korban bahwa kami akan bisa menangkap tersangka pelaku. Jaminan-jaminan semacam itu menurutkan akan bisa memberikan efek meredakan batin keluarga korban. Oke, jadi mudah-mudahan ini cepatlah ya selesai ya. Jangan lagi ada pertanyaan-pertanyaan dan publik bisa tetap percaya dengan kinerja PKP Polisian, warga juga ikut tenang. Kita ikut tenang juga. Menghidupkan lagi tadi sistem keamanan di daerah juga menjadi salah satu ininya ya, masih yang bisa diupayakan untuk kemudian bisa memberikan ultimatum dan tanda kutip, kalau bisa menyerahkan diri untuk kemudian bisa lebih jelas lagi, terang lagi kupas-tutas kasusnya. Terima kasih mas Reza. Mas Reza, terima kasih. Sekolah Forensik telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan pemisah Selamat Pagi Indonesia masih akan bergabung bersama dengan Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Usaha Headline News, Pukul 9 Waktu Indonesia, pada tetap lah bersama kami. Mas Reza. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.